Brigadir J alias Brigadir Noprian Syah Yosua Huta Barat diketahui menggunakan pistol jenis HS9 dengan 16 peluru saat baku tembak dengan Barada E. Sementara Barada E menggunakan pistol jenis Glock 17 saat menembakkan di rumah Kaliver Pampori, Irjen Ferrisambo pada Jumat 8 Juli lalu. Calpores Metro Jakarta Selatan Kombes Polbudi Herdi Susianto mengungkapkan dalam pistol Glock 17 yang digunakan Barada E, pihaknya menemui masih ada 12 butir peluru di magazin. Sementara Glock 17 dapat membuat maksimal 17 peluru di tiap magazinnya. Dengan kata lain, Barada E melepaskan 5 peluru. Sementara itu Brigadir J menggunakan pistol jenis HS9 saat baku tembak tersebut. Budi menerangkan di TKP tepatnya di dinding ada sebanyak 8 lubang bekas tembakan. Budi mengungkapkan kedua senjata tersebut memang merupakan senjata standar dinas milik Polri. Brigadir J maupun Barada E memang dibekali senjata karena bertugas mengawal dan menjadi ajudan. Kemudian untuk pistol Glock 17 sendiri digunakan Polri untuk mempersenjatai unit kepolisian khususnya, satuan khusus BRIMOB dan Densus 88 anti-teror. Pistol ini dipilih karena tingkat keamanan, kekuatan, dan akurasi yang mempunyai kualitas yang tangguh. Secara teknis, Glock mempunyai keunggulan dengan penggunaan bahan polimer yang tahan panas hingga 200 derajat Celcius. Sedang keunggulan lain ada pada larasnya. Glock 17 menggunakan poligon riffling pada laras yakni sistem alur pada dalam laras yang baru dan berbeda dengan alur konvensional. Glock 17 juga memiliki camber load indikator yang berfungsi untuk mendeteksi kamar peluru. Recolly Spring Glock 17 juga mengadaptasi sistem Captive Recolly Spring untuk mencegah terjadinya kesalahan proses melepas per tolak balik sehingga tidak melukai pengguna seperti melukai muka atau mata operator. Pengoperasian Glock 17 sangat praktis karena tombol dapat diakses dengan mudah tanpa mengubah genggaman sehingga Glock sangat cocok untuk penggunaan rapid shooting. Glock 17 juga dilengkapi tiga tombol yang meningkatkan efektivitas penembakan yakni tombol pelepas magasin, penguci slide, dan penghenti slide. Sementara itu pistol HS9 merupakan senjata genggam semiautomatis buatan HS produk Khorosia. Di Indonesia sendiri HS9 juga HS2000 dipakai jajaran Khoros Primo Polri untuk memperkuat unit khusus seperti tim antiteror CRT, unit GAG, dan misi Polri di PBB di Sudan. Pabrikan HS produk merancang pistol semi otomatis HS9 dengan standar keamanan yang tinggi bagi pengguna dan orang sekitarnya. Penembak dapat memeriksa status pin indikator dengan melihat atau menyentuh untuk memverifikasi pin indikator. Jika pin indikator dalam kondisi menonjol menunjukkan bahwa sistem pemukul proyektil sudah aktif dan siap dipicu dengan menarik pelatuk atau trigger untuk melakukan tembakan. Load Camber Indikator sendiri memungkinkan penembak untuk memverifikasi secara visual atau dengan sentuhan dan tanpa keraguan bahwa ada putaran di dalam camber amunisi. Selain trigger safety system, HS9 masih diperkuat dengan standar keamanan grip safety yang merupakan sistem mekanis kunci pada lekukan atas grip pistol. Tembakan dapat dilepaskan jika secara bersamaan grip safety dan trigger ditekan. Grip didesain dengan sangat ergonomis dengan bahan opolimer yang kuat beradaptasi dengan lingkungan ekstrim, suhu panas, hati karat menggunakan desain yang kompak serta berkontor. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!